Intro Yayasan Al-Masyar Nurul Iman Kembali lagi berbagi sedekah yang dilakukan setiap hari Jumat dengan membagikan makanan berupa nasi kotak kepada panti asuhan, pondok pesantren, dan panti jompo Namun kali ini, panitia sedekah hari Jumat hanya sempat mendatangi beberapa tempat untuk berbagi nasi kotak diantaranya Masjid Islamic Center, Ponpes Kiai Haji Harun Nafsi, Kampus Labaiqa, dan Ponpes Al-Husna, Jumat 23 April 2021 Kegiatan berbagi sedekah hari Jumat adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Jumat oleh Yayasan Al-Masyar Nurul Iman dengan bantuan dari beberapa donatur diantaranya The Orange Ballroom Singapore, The Istana Ballroom Singapore, Restoran Menara Gading Samarinda, Warung Pojok Mallembuswana, Pemancingan Kilo Lima Loajanan, dan Dr. Haji Farad Wajedi selaku Direktur Eksekutif Yayasan Al-Masyar Nurul Iman Pada kesempatan pembagian bantuan tersebut dipimpin oleh panitia sedekah hari Jumat yakini Ibu Bawon Islamiyah bersama dengan anggotanya dan pengurus Al-Masyar Nurul Iman Bagi sebanyak 350 nasi kotak yang dibantu dan disponsori langsung oleh The Orange Ballroom Singapore, The Istana Ballroom Singapore, kerjasama dengan Yayasan Al-Masyar Nurul Iman dan juga Restoran Menara Gading Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nda yang sangat luar biasa Ibu Haja Erna Faujiah selaku Ketua Yayasan Al-Masyar Nurul Iman Tenggarong dan juga kepada Direktur Eksekutif kami Bapak Farid Wajedi hari ini kami mengunjungi Kampus Labaika yang ketiga kami mengunjungi Pondok Pesantren Al-Husnah di kawasan Samarinda Seberang dan hari ini kami juga mengunjungi Asrama Putri Pondok Pesantren Penghapal Al-Quran Hairnafsi Semoga kegiatan ini mendapat berkah dan juga mendapat ridha dari Allah SWT Terima kasih untuk semua para donatur Mohon doanya semoga ke depannya dapat berbagi lebih besar lagi Dari lokasi kegiatan berbagi sedekah hari Jumat Tim GATV Kaltim Akbar mengabarkan Kami turut bertela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya Imam Besar Masjid Islami Center Bapak Haji Fahruddin Wahab Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT dan di lapangkan kuburnya Bapak Haji Fahruddin